Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Hadirin, ya maaf Salat Idul Fitri yang saya hormati Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sambutan tertulis Bupati Bandung Ada kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Selengkapnya akan saya bacakan sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Alhamdulillahilladzi Holakol insana Firasani takwil Ashadu an la ilaha illallah Malikul hakkul mubin Ashadu anna muhammadan Abdul Masehidil Ashadikul wa'adil amin Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar La hawla wa la quwata illa billahil alihil alim Puji dan syukur maylah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sehingga kita mampu menjalankan kepada sahum selama bulan Ramadan Dan mengantarkan kita kepada idul fitri Yaitu hari kemenangan Dan hari kembalinya kepada fitrah kesucian Salawat serta salam Semoga senantiasa dilimpahkan kepada jenungan kita Habibina wa nabiyina Muhammad SAW Kepada para keluarganya Para sahabatnya Serta kepada seluruh pengikutnya Yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya Hadirin jemaah salat yang berbahagia Berbahagialah dan bergebirarah kita Para hamba Allah yang beriman Di hari idul fitri yang mulia ini Sebagai ungkapan syukur kepada yang mahafubur Atas keberhasilan dan kemenangan kita Berlalunya bulan Ramadan memberikan latihan Berharga terhadap seluruh unsur dalam diri kita Dari unsur mikro, jasad, ruh, hati dan harta kita Telah kita arahkan menuju kemaslahatan Bagi diri Bagi diri kita dan orang lain Melalui momentum idul fitri Hari ini Nilai-nilai iman dan ketakuan yang telah kita raih Melalui ibadah sahum di bulan Ramadan Harus menjadi konsensus dan komitmen bersama Untuk kita terapkan Dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Di Kabupaten Bandung Dalam aktivitas pemerintahan Pembangunan Dan juga kemasyarakatan Salah satu hikmah yang dapat kita raih Pada bulan Ramadan adalah Dengan turunnya Al-Quran Sebagai mantan maktub dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah SWT berfirman Yang artinya Bulan Ramadan Bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara hak dan yang batil Al-Quran adalah sumber rujukan pertama Dan utama dalam ajaran Islam Hakikat diturunkannya Al-Quran